Intro Meningkatkan dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan mempermudah masyarakat melalui identitas kependudukan digital Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya menyelenggarakan kegiatan jemput bola identitas kependudukan digital atau IKD dan Adminduk kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari di tanggal 24 dan 25 Mei 2023 Pelaksanaan Giat Jemput Bola Identitas Kependudukan Digital atau IKD dan Adminduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya Rabu 24 Mei 2023 bertempat di Sekretariat Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya di Jalan Basuki Rahmat 6D12 Kota Malang Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari yakni pada tanggal 24 dan 25 Mei 2023 Giat Jemput Bola Identitas Kependudukan Digital atau IKD dan Adminduk merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan mendekatkan diri ke masyarakat memberikan kemudahan serta mempercepat proses administrasi kependudukan warga masyarakat Kegiatan kali ini menitikberatkan kepembuatan identitas kependudukan digital Rus Aratnawi selaku kabit pelayanan dan pencatatan sipil menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk mendekatkan diri ke masyarakat untuk pelayanan seperti pengurusan akte, KK, KTP dan khususnya di identitas kependudukan digital Identitas kependudukan digital saat ini masih mencapai 6% dari target 25% dan akan terus dilakukan percepatan kegiatan jemput bola seperti ini Jadi disini kami akan melayani dari anggota forum warga Tionghoa dan masyarakat yang lain sehingga kami bisa mendekatkan diri ke masyarakat untuk pelayanan admin look seperti akte, KK, KTP dan khususnya di identitas kependudukan digital Jemput bola ini sudah dari lama ya, dari tahun sebelumnya 2019 kami sudah melaksanakan itu Ya untuk sekarang karena ada perpres yang baru dan aturan-aturan baru kami lebih sering lagi turun ke lapangan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya, Sucipto Gunawan menyampaikan kegiatan yang bekerja sama dengan dispenduk capil ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya Kegiatan kali ini menitik beratkan kepada IKD atau identitas kependudukan digital karena identitas kependudukan digital di Kota Malang ini merupakan percontohan yang pertama nasional Dengan adanya IKD ini, masyarakat dapat menyimpan data dan berkasnya di HP pribadi yang aplikasinya dapat didownload melalui App Store Harapannya identitas kependudukan digital ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena dengan mempunyai identitas kependudukan digital, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kehilangan kerusakan data pribadi Diharapkan masyarakat Kota Malang dapat memanfaatkan dan menghadiri pelayanan identitas kependudukan digital dan admin duk yang bertempat di Sekretariat Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya di Jalan Basuki Rahmat 6D12 Kota Malang pada hari Kamis 25 Mei 2023 Kali ini yang kedua itu titik beratnya adalah IKD Identitas Kependudukan Digital Jadi kebetulan saya dengar dari Kota Malang ini menjadi percontohan yang pertama di nasional Jadi IKD itu didengung-dengungkan supaya bisa didownload ke HP masing-masing Dengan tujuan bisa menyimpan data-data di HP Saya juga menghibau warga Tionghoa Malang Raya, terutama di Kota Malang lah Jadi yang di penduduk Kota Malang, manfaatkan ini Tapi tidak terbatas daripada warga Tionghoa Malang Raya Malang ya, Kota Malang Tapi masyarakat yang membutuhkan silakan juga adil di tempat Sekretariatnya Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya Karena ini untuk kepentingan kita bersama, kepentingan kita umum Taufiku Rohman melaporkan Terima kasih telah menonton!